Sebuah video yang menunjukkan kemacetan di Jalan Raya Lenteng Agung, Jaga Karsa, Jakarta Selatan viral di media sosial. Kemacetan disebabkan karena adanya penyekatan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Imbas dari kemacetan tersebut membuat mobil ambulans ikut terjebak. Diketahui kemacetan tersebut terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung, Jaga Karsa, Jakarta Selatan. Perekam video mengatakan kemacetan disebabkan lantaran adanya penyekatan di masa PPKM darurat. Kemacetan menyebabkan ambulans yang akan melintas ikut terjebak di pos penyekatan yang berada di Universitas Pancasila. Disebutkan ambulans tersebut merupakan milik rumah sakit Aulia, Jakarta Selatan. Dalam video, sirino mobil ambulans meraung-raung. Sementara itu, arus lalu lintas lumpuh total. Menanggapi hal itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombespol Aziz Andriansah mengatakan kepolisian sudah membantu memberikan jalan kepada ambulans itu. Kemacetan parah akibat adanya titik penyekatan di flyover Lenteng Agung terjadi sejak hari pertama penerapan PPKM darurat pada Sabtu 3 Juli 2021. Seperti diketahui, PPKM darurat sudah diterapkan pada 3 hingga 20 Juli 2021. Dikutip dari TribunJakarta.com, kebijakan untuk menerapkan PPKM darurat diambil setelah terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Selama masa PPKM darurat, Polda Metro Jaya melakukan penyekatan di 63 titik di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Polisi melakukan penjagaan ketat dan memeriksa pengendara yang melintas di 63 titik tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!